Bahkan segala sesuatu mungkin harus sesuai usaha dari sang anak. Langsung saja kita tanya ini dia kabar dari Titi Kamal. Di saat banyak orang tua memanjakan para anak, artis Titi Kamal dan Christian Sugiono suaminya justru tak demikian adanya. Pasangan yang menikah pada tahun 2009 itu mengaku bukanlah tipe orang tua yang suka memanjakan anak. Setidaknya hal itu Titi Kamal buktikan ketika Arzuna Zayan Sugiono putranya masih berusia 7 bulan sampai setahun setengah, dirinya sering membawa ke lokasi syuting. Di lokasi syuting Titi sudah mulai mengajarkan buah hatinya tidak harus manja. Seperti ketika harus mandi, Juna harus mandi di kamar mandi umum yang juga digunakan orang banyak. Ya dulu sih waktu aku lagi dia umur 7 bulan sampai dia satu setengah tahun sih emang hidupnya di lokasi syuting gitu. Jadi emang mandi ya di keran, di lokasi yang ada apa adanya aja gitu. Jadi emang aku tidak mau memanjakan dia, jadi dia hidup bener-bener gak aku manjain gitu. Pasti ya jadi ya sehat, disiplin, tapi tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi dia mau suka musik, dia mau suka olahraga apa, dia mau suka alam, dia suka sungai, laut. Semuanya aku bahkan berkotor-kotoria misalnya dia ke tanah-tanah atau apa aku biarkan gitu. Jadi ya aku pede sih selama dia memang nutrisinya terjaga semuanya ya insya Allah mudah-mudahan aja ya terhindarkan dari hal yang tidak diinginkan gitu. Sikap Titi tak mau memanjakan anak sejak usia dini, ternyata juga mendapat dukungan suami. Bagi Titi dirinya dan Tian, sapaan Christian Sugiono, sejak menikah hingga memiliki anak memang sudah menerapkan aturan tersebut. Titi pun mengaku senantiasa mengedepankan komunikasi dengan Tian, agar dalam urusan merawat dan membesarkan Juna, semua bisa satu suara. Cuma memang kita selalu satu suara sih. Misalnya memang itu tidak baik gitu ya, dia menghambur, misalnya dia taruh makanan di lantai, dibuang-buang atau apa gitu. Kita satu suara gitu, jadi gak ada tuh yang namanya, jangan sampai kita berbeda pendapat di depan dia gitu. Nanti dia akan kayak cari perlindungan ke siapa gitu. Yang pasti sih komunikasi nomor satu gitu ya, itu sudah pasti. Dan saling menghormati, saling menghargai, saling istilahnya kayak aku, setiap aku melakukan aktivitas, misalnya aku dapat tawaran film, syuting atau apapun itu, aku selalu nanya dulu boleh gak bakal begini apa, bakal syuting di sini, sini, situ gitu. Jadi ya memang semuanya ya harus tetap menghargai suami gitu. Sementara itu menyinggung perihal tumbuh kembang Juna di usianya yang sebentar lagi menginjak tiga tahun, Titi mengaku sangat senang dan bangga melihat perkembangan Juna. Sejauh ini Titi merasa senang karena Juna kecil sudah bisa membuat orang lain takjub. Perkembangan Juna sendiri bagus sekali, Alhamdulillah gitu ya. Gak nyangka, kadang suka banyak orang heran, kok bisa sih padahal umurnya masih segini, misalnya bisa nyanyi lengkap, full satu lagu atau apa gitu-gitu. Ya senang aja sih dengernya gitu, perkembangan dia Alhamdulillah bagus sekali gitu. Menjelang pertambahan usia Juna tiga tahun pada November mendatang, Titi mengaku sudah sangat ingin menambah momongan lagi. Kendati rasa itu begitu kuat, wanita 34 tahun ini tak mau terlalu mengejar target untuk memiliki anak lagi. Semua ia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam urusan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan Titi mengaku siap menerima kehadirannya. Pengennya tiga. Tapi ada target banget ya? Iya, sebenarnya belum program, cuma ya sedapetnya aja nih. Tujuan untuk penerbangan sih? Sebenarnya sekarang alami sih, cuma ya itu tadi, jadi aku hidup sehat aja gitu, supaya semuanya bagus, semuanya nanti kalaupun memang ada sehat. Apa aja sih, mau aja. Adanya, pasangan yang menikah pada tahun 2009 itu mengaku, bukanlah tipe orang tua yang suka memanjakan anak. Setidaknya hal itu Titi Kamal buktikan, ketika Arzuna Zayan Sugiyono putranya masih berusia 7 bulan sampai setahun setengah, dirinya sering membawa ke lokasi syuting. Di lokasi syuting, Titi sudah mulai mengajarkan buah hatinya tidak harus manja. Seperti ketika harus mandi, Juna harus mandi di kamar mandi umum yang juga digunakan orang banyak. Ya dulu sih waktu aku lagi dia umur 7 bulan, sampai dia satu setengah tahun sih emang hidupnya di lokasi syuting. Jadi emang mandi ya di peran lokasi yang ada apa adanya aja gitu. Jadi emang aku tidak mau memanjakan dia, jadi dia hidup bener-bener gak aku manjain gitu. Pasti ya, jadi ya sehat, disiplin, tapi tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi dia mau suka musik, dia mau suka olahraga apa, dia mau suka alam, dia suka sungai, laut. Semuanya aku bahkan berkotor-kotor ria, misalnya dia ke tanah-tanah atau apa aku biarkan gitu. Jadi ya aku pede sih selama dia memang nutrisinya terjaga, semuanya ya insya Allah memudahkan aja ya terhindarkan dari hal yang tidak diinginkan gitu. Sikap Titi tak mau memanjakan anak sejak usia dini, ternyata juga mendapat dukungan suami. Bagi Titi dirinya dan Tian, sapaan Christian Sugiyono, sejak menikah hingga memiliki anak, memang sudah menerapkan aturan tersebut. Titi pun mengaku senantiasa mengedepankan komunikasi dengan Tian, agar dalam urusan merawat dan membesarkan Juna, semua bisa satu suara. Cuma memang kita selalu satu suara sih, misalnya memang itu memang tidak baik gitu ya, dia menghambur, misalnya dia taruh makanan di lantai, dibuang-buang atau apa gitu, kita satu suara gitu, jadi gak ada tuh yang namanya, jangan sampai kita berbeda pendapat di depan dia gitu, nanti dia akan kayak cari perlindungan ke siapa gitu. Yang pasti sih komunikasi nomor satu gitu ya, itu sudah pasti. Dan saling menghormati, saling menghargai, saling istilahnya kayak aku, setiap aku melakukan aktivitas, misalnya aku dapat tawaran film, syuting atau apapun itu, aku selalu nanya dulu, boleh gak bakal begini apa, bakal syuting di sini, sini, situ gitu. Jadi ya memang semuanya ya harus tetap menghargai suami gitu. Sementara itu menyinggung perihal tumbuh kembang Juna di usianya yang sebentar lagi menginjak 3 tahun, Titi mengaku sangat senang dan bangga melihat perkembangan Juna. Sejauh ini Titi merasa senang karena Juna kecil sudah bisa membuat orang lain takjub. Perkembangan Juna sendiri bagus sekali, Alhamdulillah gitu ya. Gak nyangka, kadang suka banyak orang heran, kok bisa sih padahal umurnya masih segini, misalnya bisa nyanyi lengkap, full satu lagu atau apa ini gitu-gitu. Ya senang aja sih dengernya gitu, perkembangan dia Alhamdulillah bagus sekali gitu. Menjelang pertambahan usia Juna 3 tahun pada November mendatang, Titi mengaku sudah sangat ingin menambah momongan lagi. Kendati rasa itu begitu kuat, wanita 34 tahun ini tak mau terlalu mengejar target untuk memiliki anak lagi. Semua ia serahkan kepada Allah SWT, termasuk dalam urusan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan Titi mengaku siap menerima kehadirannya. Pengennya tiga. Iya, sebenarnya belum program, cuma ya sedapetnya aja nih. Sebenarnya sekarang alami sih, cuma ya itu tadi, jadi aku hidup sehat aja gitu, supaya semuanya bagus, semuanya nanti kalaupun memang ada sehat. Apa aja sih, mau aja. Pasti pertanyaan semua orang tuh, kalau sudah punya anak satu dan sudah mulai agak besar usianya, pasti tanyanya adalah, kapan mau punya anak kedua, ya kan? Apalagi dengan bibit yang begitu luar biasa, ya tadi ganteng sekali, jadi kayaknya orang pengen ngeliat anak keduanya, pastinya lucu kayak gimana. Dan juga terima kasih untuk tadi informasi seperti apa, cara mendidik anak mungkin berbeda-beda kayak mendidik setiap orang, tapi memang semuanya intinya adalah untuk menjadikan yang terbaik untuk anaknya. Oke, terima kasih banyak pemirsa juga telah menyaksikan insert pagi, karena tidak terasa satu jam sudah kami menemani Anda, saatnya kami harus pamit undur diri. Selamat hari Senin, selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa saksikan terus insert pagi setiap hari Senin, sampai minggu jam setengah tujuh, hanya di TransTV milik kita bersama. Terima kasih telah menonton!